Baik pemirsa terkait dengan pengawasan hewan kurban menjelang Idul Adha tahun ini, saat ini kami terhubung dengan Bapak Ruzwan Effendi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel. Halo, selamat sore Bapak Ruzwan Effendi. Selamat sore Mbak Kiki, kepadamannya sehat. Oh, Alhamdulillah Bapak, ini keduluan nih nanyanya ya. Bapak sehat dong ya Pak ya? Tidak, Alhamdulillah sehat. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya di kesibukan di kantor saat ini. Kita membahas terkait dengan hewan ternak Bapak, iya khususnya hewan kurban ya. Karena pada tahun lalu kita tahu ada wabah PMK, dan kali ini sebelum membahas mengenai wabah PMK tersebut, ketersediaan hewan kurban sendiri untuk Provinsi Sumsel, bagaimana Bapak? Terima kasih Mbak Kiki, kami ini merupakan rutin setiap tahun yang selalu kita sebagai masyarakat Islam melakukan ini. Atau lembaran di Dula Adha namanya, dimana ada pemotongan hewan kurban. Nah, Sumatera Selatan sebagai salah satu masyarakat Islam yang cukup besar, juga melakukan hal tersebut. Tahun 2021 kita lebih puas 10.000 ekor sati yang dipotong ke kurban. Tahun 2022 naik 12.000. Alhamdulillah di tengah-tengah adanya PMK. Tentang ini, kita sudah meliapkan untuk semisal sebanyak 28.000 ekor sati, dan 35.000 ekor untuk 35.000 ya kambing. Jadi, dengan kekasian tersebut, kami yakin dan percaya insya Allah tidak akan terjadi kekurangan dari hewan kurban. Jadi, hewan kurban yang disiapkan. 25.000 ini itu dalam kondisi sehat, dalam kondisi layak, dan 28.000 tadi, dan dalam kondisi sesuai dengan kaedah, atau sesuai dengan syarat-syarat kekurangan. Iya. Dalam arti lain bahwa keadaan hewan kurban ini dalam kondisi baik, dan angka tersebut bagaimana? Didapatkan memang dari wilayah sumsel atau memang diadopsi dari luar daerah juga ini, Bapak? Jadi gini, total 28.549 ekor itu terdiri dari 17 kabupaten kota. Jadi, setiap kabupaten kota mempunyai stok hewan kurban di daerah masing-masing. Sehingga total kita ada 28.000, dan yang paling banyak itu ada di Oku Timur. Kenapa paling banyak? Dan memang kolopulasinya cukup banyak di Oku Timur. Di samping, obat pembeli gilir, kemudian banyu asin, kemudian disiap-banyu asin, dan semua kompeten kota mempunyai stok untuk luar kurban. Begitu pun juga dengan kami, Mbak Kiti. Iya, jadi tidak ada yang dibawa dari luar pulau begitu, Bapak? Untuk sekarang memang ada beberapa pedagang atau produsen dari ternak yang dari awal-awal sudah mendatangkan dari luar pulau. Tentunya kita sebagai pelayanan memberikan reedukasi kepada mereka untuk mempunyai persyaratan kesuatan. Dan Alhamdulillah mereka melakukan itu semua, bahwa hewan yang lagi ya lulintaskan dari luar pulau itu harus sudah dipaksin, kemudian sudah harus esokan ahaknya, dan tentunya mendapatkan rekomendasi dari kita. Iya, jadi ada regulasi dan persyaratan khusus ya, apabila ingin memasihkan hewan kurban dari luar pulau. Kemudian, seandainya, tadi dikatakan bahwa hewan kurban yang sudah siap ini dalam kondisi sehat dan baik ya, seandainya dalam perjalanan menuju Idul Adha tahun ini, tiba-tiba ditemukan kasus atau ciri-ciri hewan kurban yang terjangkit PMK. Apa antisipasi yang dilakukan dan bagaimana edukasi yang sudah dilakukan kepada peternak? Terima kasih, Tiki. Jadi kita selalu menjaga hewan-hewan kurban kita dengan melaksanakan, kita sudah membuat tim untuk seluruh kompak dan kota, agar melakukan multivoring, agar melakukan pemantauan di tingkat lapangan. Apakah ada hewan kurban yang terkena terkontaminasi atau ada kurban yang kurang nomor? Nah, untuk itu tentunya, dari jauh-jauh hari, persyaratan kita bahwa hewan kurban itu harus sudah dipaksin sampai lebih dahulu. Itu yang kita lakukan hampir seluruh, hampir seluruh hewan, atau enggak, yang ada cuma terkena selatan, itu sudah kita vaksin, sehingga kita, insya Allah aku yakin ya, bahwa hewan-hewan yang dikaitan jual itu memang hewan-hewan yang sehat. Karena sudah ada vaksin. Kalau vaksinnya sudah mau, sudah menubah sampai tiga kali, gitu. Jadi insya Allah ya, semua akan terkendali ya, dalam kondisi baik ya. Baik-baik, makanya kita membuat tim dan mengatur jadwal, besok ada kalau kita ke lapangan, melihat kondisi di lapangan, ada yang ke OOI, besok ada yang ke Banyu Asin, kemudian ada Jukan Palembang, itu akan kita lakukan. Jadi soalnya besok kita juga akan, saya sendiri akan langsung ke lapangan, melihat kondisi tersebut hari besoknya. Ya, selain wabah PMK, ada lagi tidak Bapak, mungkin penyakit yang bisa mengancam hewan-hewan kurban ini? Ada banyak sebenarnya. Ada dia jembrana, dan jembrana juga kita melalui pemerintah juga sudah melakukan pemberian vaksinnya, ada LSD, dan juga kita ada beberapa yang sudah dapat oleh pemerintah, dan semuanya kita lakukan. Tapi yang jelas, yang paling berbahaya dalam hal ini, dalam arti yang menjadi perhatian pemerintah adalah MNK, gitu. Cuma, tidak hanya kita melalui vaksin yang kita lakukan kepada edukasi, kepada masyarakat pertama, atau pemerintah atau keadaan, inti dan utama semua penyakit yang menyebar adalah bagaimana kondisi hewan kurban kita itu, atau hewan pemerintah kita itu, harus sehat. Nah, dengan cara sehat bagaimana, ya tentunya dengan konsumsi makanan yang bagus, gitu loh. Limpungan yang sehat, itu yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Dengan lingkungan yang sehat, selalu memeriksa konsumen, hewan-hewan peliharaan kita, dan juga memberikan makanan yang sesuai, gitu. Tentu saja, isya Allah. Tentu melakukan paksimu, isya Allah. Itu lakukan hewan peliharaan, 9%. Iya, jadi antisipasi-antisipasi, tolong kelangkah yang sudah dilakukan ini, jadi membuat konsumen menjadi lebih yakin lagi begitu ya, bahwa hewan kurbannya kali ini. Semoga, ya semoga, ya semoga, yang ingin melaksanakan pemerintahan, mendapatkan hewan yang sesuai dengan sehatnya, dan mudah-mudahan dengan kerjasama kita semua, peternak, petugas, akan mendapatkan atau akan menyajikan atau akan dijual hewan-hewan kurban yang sesuai dengan sehat, dan sehat semuanya. Baik. Kemudian, boleh Bapak himbawannya kepada peternak, baik juga kepada masyarakat, para konsumen, terkait dengan hewan kurban ini? Mungkin tips untuk memilih kurban, mungkin yang sehat seperti apa? Terima kasih, Mbak Kiki. Jadi, untuk masyarakat yang ingin berkurban, saya yakin dan percaya, kita semua yakin, bahwa kita tentunya akan melakukan kurban itu dengan ikhlas pertama, dan juga akan memilihkan atau membeli hewan-hewan yang sehat. Nah, untuk itu, belilah di tempat-tempat yang memang sudah ada izinnya, banyak di Palembang ini, kandang-kandang, yang menjual hewan kurban yang sudah didata, dan sudah kita monitoring, dan sudah kita lakukan edukasi, jangan di sembaran tempat. Dan, tanyalah kepada mereka, apakah hewan kurban yang sudah ada itu, sudah vaksinasi, atau paling tidak, dia cukup umur. Apabila kita ragu, maka kita mulai berkomunikasi dengan petugas-petugas kita, bisa langsung bapak dan menanyakan ke dinas, di mana yang lebih tepat. Tapi yang jelas, sampai seluruh pendagang yang ada di Sumatera Selatan, dan yang ada khususnya di Palembang itu sudah kita lakukan monitoring, baik dari provinsi maupun dari petugas-petugas Kota Mantiang. Dan kita selalu melakukan monitoring, selalu melakukan pemantauan, dan selalu melakukan dari segi kesehatan yang mudah-mudahan pada saatnya hari-hari nanti akan terdapatkan apalagi, Alhamdulillah syukur, tahun 2023 ini hampir tidak terdeteksi adanya penyakit-penyakit PNK, sebagainya. Iya, terima kasih banyak ini Bapak Ruzan Effendi atas penjelasan informasi sekaligus juga waktunya sore hari ini. Iya, tentunya juga. Semoga informasi ini menambah keyakinan masyarakat ya, untuk memantapkan, membeli kurban, dan insya Allah juga semua kondisi hewan kurban memang benar-benar sehat ya Pak ya, hingga nanti hari raya. Sampai jumpa di video selanjutnya.